Ceritanya hari ini, Dodat Boncat bertemu dengan bosnya Antobolo di lokasi tambang pasir, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus keseruan alur cerita pada video kali ini guys. Alright. Hari ini, truk Antobolo sedang dalam perjalanan menuju ke distrik cahaya tambang pasir. Mengapa demikian? Ini dilakukan karena pohon sawit yang ada di daerah Karangka Dempel sudah habis, sehingga truk Antobolo memutuskan untuk mencari muatan pasir untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Dan seperti inilah sosok seorang Antobolo, lelaki tanggul dan pantah menyerah. Bagi dia yang terpenting adalah keluarganya bahagia. Sambil menunggu pasir dinaikkan, Antobolo pun nongkrong di warung untuk menikmati secangkir kopi pahit kesukaannya, dan sedikit demi sedikit pasir pun mulai dinaikkan ke atas truk. Dan di sisi lain, truk Cak Selamat pun ikut-ikutan menambang pasir. Mengapa demikian? Ternyata truk Cak Selamat sudah terlalu tua, dan sudah tak mampu lagi untuk membawa muatan cabai. Dia pun berpikir, daripada truknya berhenti tak menghasilkan uang untuknya, lebih baik truknya digunakan untuk membawa muatan pasir daripada truknya tak bermanfaat. Dan ternyata truk Cak Selamat tak membawa muatan pasir, akan tetapi malah membawa muatan batu. Di sisi lain, Dodot pun begitu tergesa-gesa ketika mengendarai truk. Mengapa demikian? Ini dilakukan karena Dodot terlambat menuju ke lokasi tambang pasir, sedangkan langit mulai gelap. Sehingga Dodot terus menambah kecepatan truknya, dan berharap dia akan tiba di lokasi sebelum langit gelap. Dan akhirnya, Dodot pun mulai memasuki area tambang. Dari arah berlawanan, truk Antobolo mulai keluar dari tambang pasir untuk mengantarkan pasir ini kepada konsumennya. Dan tak sengaja Dodot berpapasan dengan Antobolo, akan tetapi Antobolo tak mengetahui jika truk yang ada di depannya yang membawa adalah Dodot. Karena ketidaktahuan ini, sehingga Antobolo pun tak memberikan jalan kepada truk yang ada di depannya. Dan Dodot pun begitu senang, ketika tiba di lokasi tambang pasir, langit pun masih terang. Dodot memang kurang ajar. Baru aja datang langsung menutupi jalan, dan Nobita yang ada di belakang pun sangat geram kepadanya. Dan Nobita pun hanya terdiam dan kembali ke truknya. Karena begitu kesal tak dikasih jalan, akhirnya Nobita pun terpaksa tabrak truknya Dodot boncet. Woy, pelan-pelan Nobita, pelan-pelan. Dan Nobita pun sedikit panik, karena truknya cek selama tak kuat ditanjakan. Ya Tuhan, rodanya lepas guys. Aduh, tuh, 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 emak. Ini kok emak lah rodanya lepas. Pasnya patah pula. Gimana ini? Apa mungkin udah di servis ya truknya cari tas lamu? Aduh, meketonu siapa ini? Ceritanya, truknya Dodot sudah penuh diisi pasir, dan waktunya Dodot berangkat. Berangkat dulu boncet. Langit pun mulai gelap, dan Dodot pun langsung bergegas meninggalkan lokasi tambang, karena Dodot takut hantu penunggu tambang akan segera datang. Mas Dodot, Mas Dodot, berhenti, berhenti, berhenti. Indah tolong itu, rocaku lepas. Awas mikir kamu Nobita. Aduh. Dan tanpa berdosa, Dodot pun pergi begitu saja meninggalkan Nobita. Waduh, kesurupan setan mana ini Dodot? Ruk Antobolo, kok malah ditabrak juga? No, 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 no.